Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Jumpa kembali dengan Bang Iwan Dan seperti biasa Kali ini Bang Iwan hadirkan beberapa pisau Dimana pisau ini Masih berbahan bilah dari Baja Julia DMO5 tentunya Lalu kemudian untuk sarungnya Bang Iwan masih menggunakan sarung kulit sapi asli ya Disini bukan sintetis Ataupun kalep ya Ini benar-benar asli dari kulit sapi Baik teman-teman semuanya Untuk pisau yang ada di video kali ini Bang Iwan masih mengusung model bullnose ya Yang tentunya banyak sekali diminati oleh teman-teman semuanya Di video kali ini Bang Iwan hadirkan hanya sebanyak 6 pisis ya Untuk yang model bullnose ya Yang insyaallah ini Sangat-sangat keren sekali modelnya Dan juga sudah super tajam tentunya Golok maupun pisau-pisau dari Bang Iwan Untuk kualitas ketajamannya bisa diandalkan Dan untuk harganya tentunya Masih mengusung Moto harga kaki 5 Dengan kualitas bintang 5 Untuk tidak berlama-lama Langsung aja kita check it out Satu persatu pada pisau-pisau yang ada di video kali ini Baik teman-teman bisa saksikan dulu ya Sebelum kita bedah lebih lanjut Secara seksama disini model handle-handle nya Seratnya cantik-cantik Ini Bang Iwan hanya bikin model bullnose ini Sebanyak 6 pisis ya teman-teman Pada panjang bilah disini Mulai 15 cm Aktualnya disini ada yang 15,3 cm Lalu kemudian Ya 15,3 cm Disini 15,5 Kemudian disusul 15,7 cm Lalu untuk yang kedua ini Yang sarungnya berwarna orange Kombinasi coklat Disini untuk panjang bilahnya pada 17,7 cm Sejatinya pisau-pisau ini seperti biasa Dibanderol di harga 275 ribu rupiah Namun pada video kali ini Disini Bang Iwan kasih harga spesial Buat teman-teman semuanya Pada bulan November yang perlu berkah ini Untuk harganya langsung Bang Iwan Sama rata semuanya Di 230 ribu rupiah Untuk penampakan bilah-bilahnya Yuk langsung aja kita check it out Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman Disini yang panjang bilah 15,3 cm nomor 1 ya Ini kita saksikan secara saksama Penampakan bilahnya ya Untuk garapan bilah-bilah di Bang Iwan Insya Allah kalau untuk spesifikasi sembelihan Disini sudah sangat flat sekali ya Garapannya benar-benar super apik Bisa teman-teman saksikan Dari pangkal ke ujung Dia benar-benar nge-flat seperti ini Lalu kita lihat di sisi berikutnya ya Di sisi berikutnya pun Dia penampakannya seperti ini Betul-betul super flat Disini memiliki panjang bilah 15,3 cm Untuk ketebalan bagaimana disini Ketebalan rata-rata masih pada 2 mili Ini anti meleto ya teman-teman Ini keras banget Betul-betul keras Insya Allah Lalu untuk spesifikasi terlebarnya Kita langsung bedah ya Untuk bullnose ini dipangkal pada 2,8 cm Lalu di ujung Dia terlebar di ujung Lebih kurang di 3,5 cm ya Disininya ya 3, Aktualnya teman-teman Mohon maaf 3,4 cm Baik untuk panjang handle nya disini Pada 13 cm Ini yang pertama nih teman-teman Jadi Bang Iwan detail kan aja ya Disini untuk handle nya Dilengkapi dengan pin mosaic 2 sisi Dan serat kayu nya cukup cantik sekali tentunya ya Sangat-sangat eksotis Karena diambil dari akar kayu Sono keling Untuk di bagian Selutnya Disini Bang Iwan menggunakan Duralium dengan gat berwarna kuning Dari akrilik ya ini Luar biasa Istimewir Lalu bagaimana Bang Iwan untuk kualitas ketajamannya Ketajamannya tentunya kalau pisau maupun golok-golok Bang Iwan Sudah sangat bisa diandalkan sekali ya Seperti biasa Bang Iwan masih dalam demo Minimal Bang Iwan menggunakan plastik ya Plastik kantong klesek seperti ini Kenapa demikian Kenapa tidak seperti halnya mungkin di tempat lain Yang ada juga menggunakan demonstrasi Menggunakan plastik seperti ini ya Plastik kasar ya Ini kalau pakai plastik ini teman-teman Ini pisau dengan tajam standar Atau tajam pasar pun masih bisa dibelah ya Nanti kita demonstrasikan Tapi kalau ini Kalau tajamnya masih standar-standar Enggak bakalan bisa dibelah teman-teman Kita demonstrasikan ya Lebih lanjut Untuk yang pertama ini Kita cek it out nih teman-teman Disini Plastik ya Kita lihat nih ketajamannya Sebelum kita bedah yang berikutnya Kita stropping dulu sedikit ya teman-teman Takutnya ada bur atau kotoran yang menempel di matabila Oke Kita lihat teman-teman ya Nah seperti ini Ini udah-udah Udah pasti super tajam teman-teman Oh empuk ya Nyaris tak ada suara ketika nge-slashnya ya Betul-betul super tajam Nah Disini Bang Iwan mau sedikit edukasi juga Buat teman-teman semuanya Kenapa Menurut Bang Iwan Pisau dengan uji ketajaman menggunakan plastik Yang seperti ini ya Berisik plastiknya ya Ini Menurut Bang Iwan Tidak direkomendasikan buat pisau sembelian ya Karena disini Disini ada pisau nih teman-teman Ini pisau yang biasa Bang Iwan gunakan ya Untuk keperluan di Kebon ataupun lain sebagainya Maka ini Dari Bajah HSS ini Garapan dari Bang Iwan juga Cuman sudah sering dipakai Tapi untuk tingkat ketajamannya Memang awet dari Bajah HSS ini ya Teman-teman Tapi memang ini sudah tidak super tajam lagi Karena memang tiap hari dipakai teman-teman Ini untuk tingkat ketajamannya seperti apa Apa bedanya ketajamannya Kita bandingkan ya Ketajamannya Antara slash plastik ini Dengan plastik kantong kresek ini teman-teman Kita lihat yuk Nah ini kita demonstrasi nih Karena Ada beberapa pelanggan Bang Iwan Yang ujung-ujungnya belanja di tempat lain Katanya waktu di demo Itu slash plastik sudah tajam Bang Iwan Tapi sampai ke tempat saya tidak tajam Bisa bantu asahkan enggak Bang Iwan tidak bisa bantu asahkan Pisau ataupun golok dari produk orang lain ya Ujarnya Tanya demonya pakai plastik seperti ini Ini kita lihat nih teman-teman Ini transparan ya Nah Mungkin di demonya seperti ini Super tajam Katanya ya Nah ini memang sudah bisa Iris ya teman-teman ya Seperti ini Tapi kalau tajamnya seperti ini Kalau menurut Bang Iwan Kalau belum bisa ke plastik ini Ini belum layak untuk sembelihan ya Karena nanti teman-teman butuh tenaga ekstra ya Buat melakukan prosesi penyembelihan Baik kambing ataupun sapi ya Ini wah Demonya kan seperti ini Biasanya tuh teman-teman Nah ini sudah Teriris ya Seperti ini Teriris Tapi kita coba yuk Dengan menggunakan plastik ini Nah Apakah dia Betul-betul layak untuk sembelihan Kita Lihat yuk Seperti ini ya teman-teman ya Tuh Dia nggak mempan teman-teman Jadi hati-hati ya Teman-teman harus Bener-bener jeli Beli pisau maupun golok Pada saat uji ketajaman ya Nah Ini nggak mempan teman-teman Tuh ya Nggak mempan ya Tidak Tidak seperti Pisau yang sudah super tajam ya Yang sudah Jadi kalau teman-teman menyaksikan Ada pisau Ataupun golok Sangat murah-murah banget Ujarnya bisa untuk Sembelihan Lalu dia demonstrasi pakai plastik Seperti ini Ini ya Jangan salah jika nanti Pada akhirnya ketika teman-teman Melakukan penyembelihan Kecewa teman-teman Karena dipakainya berat ya Dan nggak super tajam Nah seperti ini ya Oke Baik teman-teman Segitu dulu ya Yang untuk Edukasi dari Bang Iwan Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjut teman-teman Untuk yang berikutnya Di sini Ini yang pisau yang pertama Kita buka aja ya Penampakannya Biar jelas Lalu kemudian untuk yang kedua Seperti ini Kita cabut nih teman-teman Nah Penampakan bilahnya Sama ya Tentunya Sudah istimewir Semuanya teman-teman Di sini udah siap pakai Kalau udah super tajam Diraba begini aja Uh ngerenyes banget Ini teman-teman Oh Masya Allah ya Intinya seperti ini Kamera mohon lebih dekat Supaya lebih detail ya Nah kalau sudah dekat Nah kalau sudah dekat seperti ini Enak dilihatnya Baik Lihat matabilahnya teman-teman Matabilahnya ya Dari pangkal ke ujung Nah ini yang layak Untuk proses penyembelian Seperti ini tentunya ya Baik Hmm Istimewir ya Benar-benar Super flat ya Ini harganya Semuanya Bang Iwan pukul rata Di 230 ribu rupiah saja Namun stoknya Hanya ada 6 pieces ya Ini di model custom teman-teman Sama seperti ini Penampakannya Ini tajam juga gak bang Insya Allah ini Ini udah Benar-benar Apa Krenyes Krenyes Begitu ya Dirabahnya Nah meskipun disini Masih banyak minyak Tidak ada salahnya Kita uji juga ketajamannya Teman-teman Apakah sudah Top Marco Top Kita lanjut ya Bismillahirrohmanirrohim Disini Dan Empuk teman-teman Nyaris gak ada suara ya Nyaris gak ada suara Istimewir Sayatannya pun benar-benar Halus tentunya Baik ini yang kedua Pada panjang bilah 15 cm ya Untuk yang kedua ini Bangiwan bongkar juga ya Spesifikasinya Disini terlebarnya Di 3 cm Teman-teman Disini lebih ramping ya Lebarnya ya Dan ini Pada pangkal Lebarnya hanya di 2,6 cm ya Lalu disininya 3 cm nih Baik ini Lebih ramping Untuk ketebalan Semuanya rata-rata Di 2 mm ini teman-teman Tapi disini sudah kokoh ya Tidak meletoy Benar-benar kuat disini Baik ini yang Kedua ya Lalu Masih di 15,3 cm Yang ketiga Kita lanjut yang ketiga Pada yang ketiga ini Di 15,5 cm Kita saksikan disini Serat kayunya seperti ini Cantik ya teman-teman Benar-benar Cantik banget Nah Biar lebih detail tentunya Sama aja ya Garapannya Ini bukan Ini ya Ini debu nih teman-teman Tuh Debu dari Sarung kulit ya ini Kotoran Ini pun kotoran Nah Jadi karakter asahan Dari Yang datang dari Bang Iwan Ini semuanya seperti ini Kalau untuk sembelihan Super flat Super api Benar-benar mirip Seperti garapan pabrikan Di luar sana Khusus untuk para maker tradisional Bagi mereka yang sudah bisa Ngasah seperti ini Biasanya Ngebandrol harganya Nggak tanggung-tanggung ya Benar-benar mahal ya Karena memang sulit sekali Teman-teman Untuk menghasilkan Super flat Super api Seperti ini ya Tidak semua maker Ataupun para tukang poles Tukang asah Bisa ya Ini orang-orang tertentu aja Yang sudah jam terbangnya Cukup tinggi di dunia Asah dan juga poles Kita lanjut Untuk yang Keempat ya Teman-teman Nah ini yang keempat Disini Panjang bilahnya 15 cm ya Teman-teman Istimewir juga Pokoknya semua sudah layak Di ini ya Sudah layak pakai Seperti ini penampakannya Dari DMO Julia Itali tentunya Teman-teman Bukannya Demo Julia Lain ya Ini asli Itali Benar-benar Super flat Semuanya Jelas ya teman-teman Tolong mendekat Baik Nah seperti ini Ini sangat detail Sekali tentunya ya Teman-teman ya Rata rapi Semuanya Ini yang 15 cm ya Teman-teman Handlenya cantik Banget ini Asli Cakep banget Lalu untuk yang Kedua ini Kita langsung buka aja nih Biar mempersingkat Waktu ya Nah seperti ini Lalu kemudian Seperti ini Oh cakep-cakep ya Semua selutnya Di sini Menggunakan Gat Dari Akrilik ya Ada warna hijau Di kombinasi merah Lalu kombinasi Hijau Hijau ya Di sini kuning Di sini merah Di sini kuning ya Yang kedua ya Hanya yang Di nomor 5 ini ya Kombinasinya merah Dan juga hijau Lihat teman-teman Penampakannya ya Kalau di sini Tampak kotor Ini memang kotoran ya Bukannya Bilahnya Sisa tempat Dan lain-lain Ini tuh Hanya kotor aja Teman-teman Tapi lihat dong Garapannya Bener-bener Istimewir Hati-hati ya Ini buat filet-filet Kotong-kotong daging Udah sangat istimewir Apalagi untuk Sembeli Kambing Dan juga Unggas ya Udah sangat-sangat Recommended banget Dari Bang Iwan Ini yang 17 cm Lihat teman-teman Lebih seksama ya Kalau Bang Iwan Berani nunjukin Kondisi matabilah Baik dari pangkal Sampai ke ujung ya Enggak asal Shooting dari jarak Jauh teman-teman Supaya Teman-teman Detailnya Dapat ya Enggak asal Beli pisau Jadi enggak kecewa Nah ini handle-nya Seperti ini Baik Cakep banget ya Serat kayunya ya Dan ini penampakannya Seperti ini Dalam kondisi digenggam Wah ini enak banget ini Nah Kurang lebih segitu ya Teman-teman Supaya Mempersingkat waktu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi yang berminat Hanya 230 ribu rupiah Saja teman-teman Udah dapet pisau yang Super istimewa Baja DMO DMO 5 Itali ini ya Julia ini Ini memiliki Ketahanan karat Yang cukup bisa diandalkan Dibandingkan Baja HSS Lainnya Ataupun Baja karbon Itu jauh banget ya Karena sudah Kategori baja modern juga Teman-teman ya Namun Untuk Ketahanan karatnya Dia masih di bawah Bohler K110 Ataupun D2 Jerman Ataupun D2 IC Amerika Dan lain-lain ya Tapi ini Bisa diandalkan Betul Dan Yang terpenting adalah Tajemnya awet Teman-teman Kalau dari DMO 5 Julia ini ya Karena Bang Ion Sudah uji sendiri Dipakai Sama istri Di dapur Itu benar-benar Tajemnya Nggak habis-habis Ujar istri Bang Ion Baik Segitu dulu Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Jika terdapat Banyak kekeliruan ya Pada video kali ini Sukses selalu tentunya Dari Bang Ion Buat Teman-teman semuanya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan